Intro Pagi tadi hari Selasa tanggal 23 April 2019 Wali Kota Samarinda, Sari Jaang mengunjungi bangunan baru Batalion Zenitempur 17 Anantadarma atau Yon Zipur 17 AD di wilayah Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kegiatan kunjungan Wali Kota Samarinda di Yon Zipur 17 AD juga didampingi oleh Dandim 0901 Samarinda dan seluruh Dewan Direksi PDAM Tirta Kencana Samarinda serta Pejabat Dinas PUPR Kota Samarinda Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Samarinda, Sari Jaang setelah melihat fasilitas pembangunan Yon Zipur 17 AD baik pembangunan fasilitas perumahan, fasilitas tempat ibadah, dan fasilitas klinik serta fasilitas lainnya Wali Kota langsung mengungkapkan rasa syukurnya dan bahkan, Sari Jaang berharap Kelurahan Makroman menjadi bagian pembangunan Kota Samarinda ke depan Kita disini datang, pertama saya melihat tempat pembangunan itu asetnya pemerintah kota barang lebih 62 hektare saya melihat kepastiannya dan Alhamdulillah itu sudah terbangun dan sudah ditempatin termasuk fasilitas, masjid, dan lain sebagainya klinik juga dan saya merasa bangga dan gembira Kemudian selain melihat fasilitas pembangunan Yon Zipur 17 AD Wali Kota Samarinda, Sari Jaang juga melihat lokasi persiapan pembangunan IPA PDAM Tirta Kencana untuk distribusi air bersih Yon Zipur 17 AD dan wilayah sekitarnya Yang kedua, saya memang mendengar ada keluhan masalah air masalah air sehingga saya meyakinkan teman-teman di Yon Zipur disini bahwa kita akan bantu masalah PDAM makanya hari ini saya datang bersama, lengkap ini direksi PDAM semua direkturnya hadir, direktur utama, direktur umum, direktur teknik dan beberapa manajemen yang kepala bagian, ya kepala wilayah hadir semua dan saya didampingin juga oleh, ya dengan Pak Dandimnya dan salah tahun ini kita akan bantu, kita pasti akan memberikan dukungan penuh untuk fasilitas air yang dikeluhkan juga dengan persiapan IPA PDAM Tirta Kencana yang akan dibangun di wilayah Kelurahan Makroman diperkirakan kapasitasnya mencapai 50 liter per detik dan hal ini juga disampaikan oleh direktur utama PDAM Tirta Kencana dalam wawancaranya kepada awak media ya insya Allah ini sudah pembuatan BID jadi tinggal kita finalisasi untuk prosesnya nanti melalui relang tapi ada beberapa hal yang kita selesaikan dulu dengan merupakan kota supaya nanti proses pembiayanya jadi lebih mudah dan ada memang 50 liter per detik, jadi 50 liter per detik ini tidak saja melayani Zipur tapi juga masyarakat di sekitar sekaligus yang sudah ada sambungan di seputar Makroman dan sekitarnya itu juga bisa kita layan dari lokasi pembangunan Yon Zipur 17 AD di Kelurahan Makroman kecamatan Sambutan Kota Samarinda GATV Kaltim Akbar mengabarkan harapan saya adalah ada pengembangan baru ya itu menjadi pertimbangan saya kenapa saya ngasih tanah disini ini menjadi ring route bagian timur daripada kota Samarinda dan jalan ini melintas disini akan tembus ke daerah Sungai Siring sehingga terjadi pengembangan baru disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati